Intro Kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku Yang membawa tulisan I love, amin Halo kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel kuliah akal sehat Topik yang menjadi pembahasan kita kali ini yaitu Anies Baswedan Kenapa Anies Baswedan cenderung berada pada survei paling bawah dalam hasil survei politik Tetapi menempati posisi yang teratas dalam beberapa survei media sosial Ini yang menjadi pertanyaan publik saat ini Apakah kawan-kawan tahu jawabannya? Mari kita simak narasi di video ini Beberapa hasil survei nasional memposisikan Anies Baswedan dan Caimen berada pada ranking terakhir Yakni ranking 3 di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Apa sebetulnya yang menyebabkan ini terjadi? Bukankah dua periode kepemimpinan Jokowi yang notabene dari partai PDIP Banyak memunculkan amarah publik? Bukankah secara intuitif itu seharusnya menimbulkan ketidakpercayaan publik pada PDIP? Atau minimal menurunkan dukungan publik terhadap PDIP? Pun soal Prabowo Subianto yang juga adalah ketua umum Gerindra Bukankah publik grassroots merasa sakit hati atas sikap Prabowo yang memilih untuk bergabung dengan lawan politiknya Yakni Pak Jokowi? Harusnya para pendukung Pak Prabowo menginginkan alternatif baru bukan? Kalau kita ingin berasumsi sedikit Jangan-jangan hasil survei itu bukanlah hasil dari kondisi konkret masyarakat kita Karena hampir dari tahun kemarin sampai tahun ini Posisi Anis Baswedan masih selalu berada di urutan nomor tiga Padahal Anis setiap bikin kegiatan selalu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Nah, jangan-jangan sebetulnya sebab kenapa survei itu memposisikan Anis Baswedan di posisi ketiga Karena memang sebetulnya yang paling berpengaruh dalam survei tersebut adalah kekuatan dari basis partai politiknya Dalam konteks ini Ganjar Pranowo dengan PDIP Prabowo dengan Gerindra dan Anis Baswedan yang notabene tidak berpartai sejak dari dulu Artinya wajar jika Anis Baswedan selalu menempati posisi ketiga karena Anis tidak bergerak lewat partai sejak dulu Kita tahulah bahwa notabene perangai politik di Indonesia Masyarakat itu kan bisa kita hitung lewat basis dari suara yang diperoleh dari pejabat-pejabat di daerah Perolehan kursinya berapa, siapa partai pemenangnya Itulah yang mungkin dianggap sebagai kekuatan capres yang terafiliasi dengan parpol penenang Yang juga menyebabkan unggul dalam survei-survei nasional Jadi hasil itu potensial bukan real kondisi dukungan masyarakat Disinilah letak dimana kita harus memberi penilaian khusus dalam menyikapi hasil survei nasional terhadap Anis Baswedan Lantas bagaimana akhirnya sikap kita? Kalau melihat perkembangan dari Anis Baswedan dalam survei terakhir capres Yang paling tinggi menunjukkan ada perkembangan suara ya hanyalah Anis Baswedan Terlebih saat akhirnya Anis Baswedan menggandeng Caimin Ini artinya ada suplai dari pendukung Caimin yang notabene berasal dari partai PKB Pun juga adalah partai yang cukup kuat dalam memenangkan konstelasi politik nasional Disinilah formulasi-formulasi politik harus mulai dilakukan untuk mengangkat suara Anis Baswedan dan Caimin dari masyarakat yang non-golongan Kita bisa mengasumsikan bahwa pemilih dari Anis Baswedan berasal juga dari masyarakat yang rasional Atau dalam konteks wilayah yakni masyarakat perkotaan Kenapa begitu? Kalau kita melihat politik di Indonesia Para pendukung itu kan sebetulnya juga tidak jauh-jauh dari karakter pemimpin yang didukungnya Jika seorang calon menang dalam pilkada atau pilek karena kekuatan uang Bisa kita katakan kemungkinan memang si calon tersebut adalah orang yang doyan dengan uang Kalau pendukung memilih karena aspek religiusitas Bisa dikatakan karena calon pemimpinnya itu memang religius Nah dalam konteks Anis Baswedan Beliau ini kan adalah seorang pejabat yang memiliki latar belakang akademisi Pola pikir dan cara Anis Baswedan menyampaikan narasi kan banyak mengandung aspek-aspek akademis Belum lagi perangai Anis Baswedan dalam hubungan sosialnya Anis sering menunjukkan bahwa beliau banyak sekali diundang oleh forum-forum nasional dan internasional untuk menjadi pembicara Maka bisa dikatakan salah satu lumbung pemilih Anis Baswedan ini adalah masyarakat yang berpikiran rasional Dan itu secara umum banyak terletak di wilayah perkotaan Dan yang kita harus ketahui bahwa masyarakat rasional ini cenderung atau terkesan apatis dan diam dalam melakukan dukungan politik Inilah yang harus kita nantikan gaungnya Yakni gaung dari masyarakat-masyarakat yang saat ini sebetulnya diam-diam lah dengan perangai politik nasional selama bertahun-tahun Dan menginginkan adanya sosok alternatif yang terdas, jelas, dan berintegritas Ini kemungkinan tidak akan bisa kita lihat sebelum pemilu Tapi akan bisa terlihat pada perolehan suara real hasil pemilu nanti di 14 September 2024 Nah itu dulu mungkin komentar pendek atas kondisi hasil survei yang sudah beredar saat ini Mari kita tumbuhkan rasa optimisme dalam politik Indonesia Karena negara ini hanya akan maju jika pemimpinnya juga baik Dan negara ini akan mundur jika pemimpinnya tidak baik Mari kita dukung capres-capres yang berakal sehat sebagai bagian konkret kita sebagai organ negara Yang berakal sehat untuk menyumbang aksi pada negeri ini Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton!